Yo, Friends! Jadi ya, kemarin itu Prime One Studio ngeluarin PO terbaru Nier. Harganya Rp48 juta, Friends. Si Ray maksa-maksa gue buat PO. Rp48 juta, coy. Gila, men. Tapi dapet tiga sih ya. Itu ada si Yorha-nya. Ada si B2-nya, 2B. Ada 9S. Terus si cowo siapa? 2A, A2. Gak ada cowo, coy. E cowo cuma 9S doang. E cowo ada kan? E cowo itu 9S. Iya, iya maksudnya. Itu tiga itu kan? Nah, sebenernya keren sih ya. Cuma Rp48 juta mah gila, Friends. Jadi sebelum kita putuskan PO atau nggak, jadi gue mau main dulu gamenya. Gue racunin. Gue udah main gamenya, tapi baru sekitar 20% lah story-nya lah. Belum. Map-nya agak pusing ya. Oh, udah masih 10%? Iya. Oke, jadi kita langsung aja main, Friends. Ini yang paling annoying dari game kata gue ya. Karena map-nya itu kalian lihat, Friends. Kalian lihat ini map-nya. Hah? Ini cuma anak arsitektur yang ngerti map-nya coy. Tapi memang sih map-nya pertama-tama lumayan pasti bingung. Kan ada 3D atau nggak? Iya. Map-nya 3D. Jadi kadang-kadang pusing. Oke, kita sekarang ke next misi ya. Iya. Lu bisa sprint pake R1, man. Ini gue udah lama nggak mainnya, jadi tombolnya lupa lagi ya. R1 ya masalah pake R1. S1 memakkan pot-nya tuh. Atau X. L2 deh. Tentu nyelip. Tentu masuk. Dorok, dorok. Tau, tau. Lu pikir gue sebego apa ya, Den? Gak perlu dorong lagi. Tuh kan? Si Ray yang ngaco kan? Oh, udah. Lu konsennya ke si Tubi-nya doang sih. Nah, ini kerennya ya. Kalo kita main air, dia tuh basah sih ya. Memang. Iya kan? Iya, doroknya basah sih. Tuh. Kebayang di PS5 dia bakal kayak apa ya. Iya cuy. Ini keren banget sih. Ini pernah jadi Goaty nggak sih? Apa? Oh, game ini? Sebenernya ini 3 games. Oh, masuk kandidat. Jadi battle antara 2. Ini sama satu lagi kalau gue nggak salah. God of War. Zelda. Oh, Zelda. Iya, dan yang menang ini Zelda. Zelda kan Switch kan? Iya, tapi nggak hubungan sama waktu itu di PS juga ada. Gak fair dong PS sama Switch digabungin. Makanya. Mereka battle soundtrack. Oh. Mereka battle soundtrack. Zelda juga soundtracknya gila sih ya. Iya. Tapi waktu gue menangan ini sih soundtracknya sih. Iya sih. Ini kadang-kadang ada yang gaya-gaya klasik gitu kan? Iya. Ini kita jembatan kan? Iya bener. Ini bisa lompat nggak? Bisa. Tapi jangan. Kalo mati. Nanti ini story-nya lu turunin kau lah. Betul. Kalo mati kita mayatnya itu nggak boleh ditinggalin. Iya. Karena semua peralatan kita ada di mayatnya. Semua peralatan kita ada di mayatnya. Jadi kita kalo mati mendingan jangan jauh-jauh kan? Iya. Tapi ini grafiknya kayak elo sih. Iya sama. Ini entah TV gue yang bagus atau memang game yang keren ya. Sombong dikit, friends. Tapi asik ya, kita bikin channel konten nge-game gini, friends. Nggak perlu modal, men. Nggak perlu modal, men. Main lagi, main lagi aja. Jadi kita ngikutin Itu kan di map kan yang merah kan Nah ini gue buntu Kalau gak salah di atas jalannya buntu Ini tuh kemana coba so Kiri Tapi ini kita banyakan fans bertiga kenapa? Karena bagi gue main PS paling seru bertiga dan banyakan atau gak Kalau sendiri itu boring Jadi ini jaman-jaman ketika lagi susah Cuma punya satu PS yang ngantri main itu 10 orang Gua ingat jaman dulu yang punya PS2 sih Frans doang PS2 atau dia yang punya Jaman-jaman kita PS2 ya? Ya, kita main SmackDown Tapi rame juga kan maksudnya Walaupun lu ga megan stick Lu cuma bacot doang Seru juga kan? Seru juga kan? Gimana? Pintu Oh, bisa kesini? Ya ampun Buka dulu pintunya Bukanya gimana, sahabat? Ya, ada... Tombolnya Sorry ya, ini gua komen bar-bar gitu sih Makanya gua paling suka game Devil May Cry Karena dia barbar Iya, bener Ini kita perlu cari tombolnya mungkin ya? Kayaknya ke atas deh, kalau ga masalah Naik tangga ya? Naik tangga ya? Itu udah tangga ke atas kan? Itu udah tangga ke atas kan? Ini ya? Yang di kanan? Yang di kanan? Oh... Eskalator? Iya, eskalator Jadi dia kosemnya kayak gedung yang udah lama ga kepake gitu ya? Iya, ceritanya itu berribu-ribu tahun setelah Bumi itu ga bisa ditinggalin Makanya dia droid gitu kan? Yes, ada yang nyerang gitu Di bawah, di bawah Wah, bawah mah ga apa-apa lah Salah ga lewatin Buntu ya? Apik sana gitu ya Tapi ini... Berarti ga di sini sih? Salah, salah Salah, salah Lompat mati ga? Engga Tapi bisa X-tahan Oh my Kalau X-tahan tuh gilai megangan si potnya Iya, 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 iya Ada musuh ke belangan dulu Oh, sik Cukup banget ya Aidan, Aidan, sakit men Jadi kita bisa upgrade potnya sebenernya ya? Bisa Potnya gua masih cupu nih Potnya bisa di upgrade Senjatanya bisa di upgrade Dan kerennya senjatanya nih ya Kalau lu ganti senjata Dia tuh gerakannya beda, men Iya Potnya beda Dan lu tuh nyerangnya tuh Lu bisa pake kotak Bisa pake skitiga jadi Ah, necklace potnya Jago juga gua ya Tidak 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 Dua lagi musuhnya Nah, disini musuhnya semuanya dia robot kan? Iya Cuman ada si droid laki-laki itu tau ga musuhnya tau ga? Nah itu sebenernya robot Yang kayak Zephyrod Betul, kayak Zephyrod Mati Oke Dia mau meledak Tapi sebenernya kayaknya feeling gua sih Tapi dia tuh robotnya ga jahat sih Cuman dikendalikan sama seseorang Atau satu organisasi yang jahat sih Itu apa tuh? Tiba-tiba kebuka sesuatu Kayak Emoticon ya Jangan spoiler Jangan spoiler Ini spoiler nih si Renny Wah, rambutnya goyang-goyang ya Tapi memang di game itu ya, friends ya Karakter itu juga penting sih Betul Kabur dia ya? Kabur dia Kita kudu ngejar dia Iya Sekarang dunia yang kebuka Kok bisa kebuka gara-gara kita bunuh musuhnya? Saya kayak gitu bolong sama dia Oh sama si musuhnya ya Iya tuh, bolong Oh iya 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 Ini dia lari udah secapek ga sih? Nggak, tapi bisa kesandung Bisa kesandung ya Berarti dia engine-nya udah real ya Iya Wah, cahayanya bagus banget ya Wah, cahayanya bagus banget ya Tuh liat, friends Pohon-pohonnya juga Wuh! Lo boleh liat pohon apa noong? Noong Hati-hati, ada dapet trofi ntar Oh gitu? Ada iya Kalau sering on Oh iya 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 Sering on ini bisa dapet trofi? Ada, ada sticker trofi gitu loh Memang orang Jepang tuh kalo bikin game suka liar imajinasinya ya Mereka pinter Mereka tau yang beli game ini pasti Tapi by the way Nanti kita bisa pake si cowoknya ga sih? Bisa Kok bisa ya? Maksudnya ada pilihannya gitu Itu dia nanti kalo lo di story berikutnya Lo tamatin sekali Nanti lo bisa pake sama lain-lain Nanti ada lagi Itu kamera masih nyala ga sih? Masih Masih Wih, cakepisan gambarnya sih adaan sih Cuman dari tadi kita main Kita belum ngedenger soundtrack yang klasiknya Cuman thanks god juga lah Karena takutnya kalo soundtrack klasik itu copyright ya Tidak Kadang-kadang ada yang kayak orkestra gitu Semuanya ya Semuanya ya Jadi soundtracknya digarap Wih, itu apa itu? Musuh kayak ada Itu Kan banyak misalnya musuhnya kayak Demoy Itu ada boss belakangnya ya? Iya Oh siya Nah gua ada pot buat self killing gitu Tembak-tembak aja bisa ya Kroconya udah paling gampang sih Kenapa udah ngejarnya gua ya? Bukan ngejarnya si laki-laki ya Wih, itu si laki-laki pengen gua liat perempuan ini Pake error karamexnya di digital Oh siya Udah lah, lawan lah Pake error Pake error Oh iya Tapi kalo dilempar bisa Gila ga? Balik lagi Balik lagi Balik lagi Ini lu ga pernah ngejarnya liatannya ya? Gua lupa sebenernya Gua main game ini Satu bulan yang lalu coy Gameplaynya udah lupas ya? Gak, kasihan dulu Gak, gak kasihan dulu Gak, gak kasihan dulu Beneran Karena kalo game ini nge-dutch itu Jadi nge-dutch itu Gak gitu kan? Ya iya iya Jadi kayak nge-dutch gitu kan? Kaya teleport gitu ya? Iya ada efek gitu ya Nih, buat temen-temen yang pengen noong gua kasih liat lah Nah Ini ada ini ya Ada trophynya ya Ada Ada, ada trophynya Terus dia matanya bisa kebuka ga sih? Nanti bisa Nanti bisa Sabar dulu ya Sabar dulu ya Tapi kadang-kadang gua itu tipe orang yang suka dengerin spoilers ya Kan ada orang yang ga suka spoiler kan? Kalo gua itu suka di-spoilernya justru Jadi semangat malah Jadi semangat justru pengen tau dulu Mari koi sang arah lu mau balik lagi nih Ini pokoknya banyak sih Apa tadi kan? Hei Itulah alatan kenapa gua ga jadi youtuber gaming, Friends Hei Iya Iya Kadang-kadang gua baca mepanya Salah Salah Karena bagi gua nih ya Game itu harus have fun sih Jadi kalo game terlalu pusing Terlalu bikin stress Itu bukan game sih Betul Tapi stress orang kan beda-beda juga ya Iya Kayak maini Sekiro tuh Wih, itu kan bikin stress kan? Ya, itu orang-orang di nemen Itu betulah Justru dibalik stressnya itu kalo sukses Lebih Lebih rame Lebih rame ya Suksesnya Berarti style orang main game beda-beda lah Jadi disiksa Masukis dia berarti Ya kita Berarti yang suka main Sekiro itu masukis Ada penyipangan seksual gitu Mas dulu Ini kita lompat 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 aja Lompat aja Lompat aja Coba ya Oh men Jadi kayak nge-slide gitu ya Iya Loh ini mukanya balik ke tempat tadi Di bawah Eh ini bisa Bisa mancing Bisa mancing Bisa mancing Terus dapet ikan Tapi ikan Ikannya buat apa? Ikannya Ada kayak Beda-beda fungsinya Jadi si bantengnya bisa dibunuh ya Dapet daging gitu kan Iya Tapi dia sakit semuanya Gimana sih Jadi kalo lo ketak lo mati ya bang? Engga Engga Dua kali lah Ini kuat gelos ya Ini mati sih bener sih Kabur-kabur Kan ga lucu doang Near To be Mati gila-gila disuruh dong Ini udah busunya tadi Oh Hah mati ya? Terus Oh kalo mati kita ada dua pilihan Kita bisa Ngasih message gitu kan Iya betul Gua pun ga tau tujuan apa sih Jadi orang main ini sebenernya lo bisa ngasih pesen ke orang lain Oh Sudah bantuin Bisa ngeliat mayat lo dia Oke Nah ini apa nih? Ada pilihan nih? Kalo kita mati ada pilihan friends Ruthless and Druid Solitary and Druid Yaudah lah Oh ini kayaknya alasan kita dimatinya kan? Iya Kalo kita dibunuh sama Ini friends An animal loving droid Disuruh duduk banteng Gak lucu ya Udah lah kita finish ya Oke friends Kita mati gara-gara main-main sama si Kerbau Hah? Ini kita mati balik ke awal? Iya ya balik ke tempat pertama tadi Ngestart main Ini jauh pisah sih ya Emang ini ga risk poinnya ya? Ada tapi tadi belum sampe Iya betul Seriusan? Hah? Jadi kita harus balik ke tempat tadi Supaya dapetin mayatnya? Iya Kalo kita ga mau dapetin mayatnya gimana? Iya ya Tinggalin gitu? Gak boleh? Tapi si chip dulu lah Equipment dulu ilang Oh Sebenernya disini tuh bukan senjata ilang Tapi upgrade lah Upgradenya gitu yang ilang tuh Rugi dong ya? Iya Berarti aku udah mau ga mau Aku udah balik ke tempat mayat tadi dong? Harus balik ke tempat mayat tadi Ini gua lupa lagi nih Balik ke tempat tadi gimana? Gak atas Gak atas Memang berarti main game ini harus agak Sabar ya? Gak sih Intinya jangan matilah ya Betul Jangan mati Sarang tangga Sarang tangga Kayaknya lu sengaja mau noong gak? Kalo main game-game ini gua paling senang naik tangga coy Tangga yang mana sih? Itu di kanan Nah Ini Tapi di game ini emang terkenal dengan Itu Tong-tongannya Tong-tongannya terkenal Kiri Kiri Itu nilai plus lah Tonus lah Betul Ini mana nih? Kiri Kiri Kira-kira sih Naik lagi ke atas Enggak Kiri Oh Eh tapi kita bisa teraport ya tadi kan ada kan? Belum sampai Belum kebuka Belum kebuka Wah Selurusan ini bagai ketepat tadi Iya Senjatanya gak diganti juga? Senjatanya ganti dulu ya? Nah Senjata ganti Senjata Weapon Emang pengaruh ya senjata itu ya? Set satu Set satu Oh kita bisa Apa namanya? Set kan? Jadi ini mau yang mana? Yang heavy attack nya mau yang mana? Ini salah posisi gue Salah posisi Berarti ini harusnya yang? Small sword Oke Ini Equip Kemudian yang heavy attack nya? Udah 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 otomatis Oh Jadi sebenernya banyak banget Sebentar Ini sama dong Medan dong Yang bawah yang gede Yang atas? Oh iya Jadi yang kecil Bentuknya Bentuknya agak mirip sih Bentuknya mirip Oke Ini segitiga yang heavy kan? Iya Kalau yang Kotak dia Oh dia lebih cepet ya Iya Bisa dikombinasiin juga Oke Jadi kotak-kotak segitiga Itu juga berubah sih Ah Kombonya Berarti kita balik ke tempat tadi ya? Iya Ini kita lompat ya Kau nggak nggak lompat ya? Kita ke jembatan kan? Iya Pokoknya intinya Hindari kerbau yang bertanduk, Friends Betul Karena dia damage nya cukup kuat ya Btw ini kayak Dejavu ya Betul Ini sungai ya Ini kalau nggak lewat Ini basah-basah lagi Tapi ini salah satu soundtrack yang Iconic kayak dia ya Belum ada ya? Belum keluar kan? Ini Ini udah mulai keluar Tapi ini masih yang light Karena di game ini Setiap tempat itu soundtrack nya juga jenis Ada yang light Ada yang medium Sama ada yang dynamic Ah Jadi setiap kali itu tuh berubah-ubah Kalau lagi awan musuh Bisa naik si tempo nya Oke Jadi itu dia sebenarnya bikin gaming Sebentar Ini pager nya langsung kebuka kan? Kebuka lah Jangan bilang ngutup lagi Kebuka Kebuka ya Tadi kenapa yang gede gak di lawan? Itu bukan di lawan coy Itu temen Itu bisa diajak ngomong nggak? Oh itu bisa diajak ngomong? Tapi bisa dipukul juga dak Gue pernah lawan sekali Ya nggak kan Itu yang robot Emang ada yang temen Ada yang jahat Ada yang jahat ya? Iya Oh yang tadi temen kan? Iya Kalau mereka yang nyerang Si kambing ini ya dan Yang tadi bunuh gua Oh iya ini set nya lebih enak sih Tapi kita udah berkorban Kalau kita mau ngedash Si kuat nya jadi gak berfungsi men Kecuali kita pake tangan nya Beda jari nya Iya Harus disetting Harus disetting Oh bisa disetting juga Supaya lembak koca pake apa gitu Iya Oh men 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 Cuy 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 Mati 2 kali gimana? Ya udah Berarti item bro yang sebelumnya hilang Balek Balek Kayak itulah game ini cuy Hah? Kok annoying banget sih? Udah ngejar di PO lah Hah ini mati lagi gitu? Mati Ya ini menjebalkan friends Jadi ceritanya itu kalo lu mati Equipment lu tuh jatoh Dan lu tuh di Indukin lagi Itu ngambil kan? Ya lu ngambil lagi bodi baru Berarti kalo yang mau ngambil itu mati Yaudah Ya Hilang berarti Hilang yang sebelumnya Lu gak bisa ngambil lagi Tega udah Equipment gua tadi udah bagus pada house ya? Engga juga sih Hah? Kenapa gua mati terus ya? Gua kurang kuat atau gimana? Atau musuhnya terlalu jago men Atau musuhnya terlalu jago men Engga Ini sebenernya lu yang terlalu di bawah level Jadi sebenernya main camp kayak gini itu Lu gak bisa Langsung ke questnya Langsung ke questnya Jadi sebenernya lu beresin Si side questnya Lu liat lah Dimaku banyak banget ketip-ketip Itu side quest Udah lah kita Side quest dulu ayo Side quest tuh lu boleh Nih Active quest Ini lah batu-batu orang lah Pahala juga kan Terus taunya gila dari ini Masih dipincang Cari dimakan Cari dimakan Yang titik-titik aja Mana yang paling deket nih Ini deket ya Itu belakang lurut Mana Itu yang warna titik Ini Kiri-kiri Nah itu Oke Kita yang gampang-gampang dulu lah Ini mana nih Sana ya Tadi di tempat lu Tempat restaurant Kita balik lagi Ketempat asal Susah juga ya Iya sih Makanya banyak orang yang ngomong Kalo main game itu Lu jangan ngikutin cerita Story utamanya dulu Iya Takutnya kurang kuat kita Betul Iya Tapi sebenernya game ini Memang game yang harus lu Matiin sendiri Iya sih Karena Bakal terjadi banyak hal yang Untuk hati Kan gak mungkin lu lagi main Nah ada orang lu mewek Gak mungkin Oh sedih ya Iya Jadi harus ini ya Pokoknya game ini bermain dengan perasaan lah Yaudah friends Pokoknya komen ya Menurut kalian Kita lanjutin gak gamenya Atau Jual aja gamenya Eh Punya buah ini Oh ini punya buah Komen friends Yang masih main near Juga komen ya Siapa tau kita bisa main bareng friends Ini ada online nya gak sih Ini gak bisa online Tapi bisa saling meninggalkan Message Dan cara mati Oke Pemain friends Yang masih mainnya Balis komen Menurut kalian Kita PO jangan Primemon Studio nya PO PO 45 juta coy Oh tapi lu ada PO ya Yang Ada Ada Nanti ada PO gue Ada itu gue Kacunal ya Kacunal ya Itu cuma 6 juta friends Nanti kalo udah ready Kita review ya Si Tubi nya Yes Tubi ya Oke gitu aja friends Kayaknya udah 30 menit juga Ya Jangan lupa komen Menurut kalian Konten game-game PS4 Kayak gimana Seru atau engga Komen ya Game-game apalagi yang wajib kita mainkan Ya Bye-bye See you in the next video Ciao Bye-bye